Saudara kisah inspiratif dan perlu dicontoh datang dari Solo, Jawa Tegah. Komunitas yang bernama Indobarter memiliki cara untuk bisa membantu pedagang pasar yang terdampak pandemi COVID-19. Dagangan yang tidak laku bisa ditukarkan dengan aneka bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Pandemi COVID-19 membuat pedagang ikut terdampak karena menurunnya daya beli masyarakat. Tidak ingin membuat pedagang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan, sejumlah mahasiswa dari Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah membuat komunitas yang diberi nama Indobarter. Komunitas ini dibuat untuk menyediakan jasa barter atau jasa menukarkan dagangan dari pedagang pasar legi yang tidak laku terjual dengan aneka bahan pokok hingga kebutuhan lainnya. Sedangkan barang yang sudah ditukar oleh pedagang akan dijual secara daring. Dari proses barter tersebut selanjutnya akan kami jualkan secara online, jadi nanti akan didapatkan uang dari penjualan tersebut, lalu kami belikan lagi barang-barang kebutuhan pribadi untuk dilakukan proses barter lagi. Bagi para pedagang, gerakan ini sangat membantu karena pedagang mengaku kesulitan menjual barang dagangannya karena sepinya pembeli. Namun dengan adanya gerakan ini, para pedagang bisa mendapatkan kebutuhan yang dicari hanya dengan menukar barang dagangannya yang tidak laku terjual. Ya karena barang yang belum terjual mas, karena musim pandemi ini kurangnya pembeli. Terus ditukar dengan? Dikutukar dengan ikan nilas sama sabun. Biasanya ibu sering tukar di situ? Iya. Biasanya apa ibu? Saya biasanya jahe mas. Terus biasanya dapat apa kalau ditukar? Sembako, ya kalau tidak gula pasir ya mie instan. Ibu dengan adanya indobarter kayak gitu itu membantu? Iya membantu mas. Kita kan bisa jual dagangan kita yang belum terjual. Apabila sayuran atau hasil dagangan tidak habis terjual, maka akan dimasak di dapur umum. Hasil masakan dibagikan gratis kepada para pekerja jasa angkut barang di pasar hingga pengemudi becak. Mereka bebas mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dilakukan oleh indobarter ini bisa dijadikan contoh bagi semua bahwa kreativitas bisa menghasilkan kebaikan.